kita turing itu kan tertip, kita kalau turing prinsipnya kita nggak usah pakai patwall yang pakai tata-tata, buka jalan nggak, karena kan kita juga sama-sama pengguna jalan dengan lainnya juga fitur keselamatan nya sangat luar biasa ya, karena saya ngalami sendiri ketika mobil saya saat bermasalah saya pencet tombol bullying, langsung di respon itu bahkan langsung menunjukkan posisi saya, langsung dikirim mobil direct semuanya dilakukan gratis loh waduh itu fasilitas dari Hyundai nya iya Halo Sobat PTT Lubrikans, bertemu lagi dengan saya Rizky di episode kali ini PTT Podcast Station kita sudah kedatangan bintang tamu dari teman-teman komunitas history Hyundai Stairgeiser Indonesia dengan Om Tunjung benar ya Om ya? iya oke, apa kabar Om Tunjung? baik, baik Om Rizky oke, lagi sibuk apa nih Om sekarang? ya sibuk bisnis sendiri lah bisnis sendiri ya soalnya kita kan kemarin sempat hubungi ketuanya ya Om Melayadi dan Om nya bilang itu anggota history itu kebanyakan kerja ya, kalau misalkan hari biasa ya? iya kebanyakan yang kerja, jadi memang kita segmen ada yang udah bekerja ke korporate, ada yang pengusaha-pengusaha gitu ya ada yang pengusaha, jadi kalau Om Tunjung ini pengusaha nih? belum bisa dikatakan gitu sih ya nyatanya kan bisa hadir sekarang ya ya, mohon maaf, jadi cuma saya aja yang hadir, tadi rencana dengan section kami, Om Dimas Om Dimas ya tapi mendadak beliau sakit jadi ya cukup saya sendiri, mohon maaf ya Om Rizky ya gak apa-apa kita juga berterima kasih Om Tunjungnya udah menyempatkan hadir di kantor kita ya Mbah untuk meluangkan waktunya sedikit buat ngobrol-ngobrol ya tentang sekutar kegiatan dari komunitas history ini sendiri ya, sama Om oke, Om Tunjung di history ini sebagai apa tadi? kebetulan saya di history atau Unis Tergeser Honor Indonesia ini, saya sebagai si Humas atau, jadi kita punya divisi Humas di situ membawain ada media sosial, ada dokumentasi dan lain-lain lah oh dokumentasi, oke dokumentasi dan juga hubungan dengan rekanan, hubungan dengan prinsip dan lain-lain seperti itu gitu, itu berhubungan dengan brand-brand lain juga enggak? misalkan ada yang support komunitas ini sendiri dari mungkin dari ban, kaca filler oh ya, jadi di Humas ini selain kita berhubungan dengan prinsip dalam hal ini adalah HMID, Unimotor Indonesia selaku sales distributornya maupun HMMI, Unimotor, Unimotor Manufaktur Indonesia kami juga berhubungan dengan para rekanan lah, kami nyebutnya rekanan ya ya rekanan ban, rekanan lampu, karena kan modip lampu mulai banyak rekanan cokole dan seperti itu ya ada ya, pasti ada harga khusus ya? ya kan namanya komunitas dan pasti kami juga ingin memberikan yang terbaik ya benar, 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 ya dari teman-teman historinya sendiri kan pasti selalu mencari benefit ketika bergabung dengan komunitas komunitas yang mereka pilih kan, apa nih benefitnya ketika gue gabung sama histori ini ya pasti mereka akan cari benefit, tapi ya kita lihat di histori itu kan yang disebut benefit itu gak semata-mata bersifat finansial misalnya cuma diskon, yang saya lihat malah histori itu adalah benefit yang mereka cari adalah mempunyai banyak teman, networking, dan kemungkinan untuk mengembangkan bisnis bareng-bareng karena kan bisa dibilang 50-50-nya itu, 50%-nya itu adalah rata-rata para penggiat usaha UMKM maupun UMKM seperti itu sih oh gitu, rata-rata ya penggiat UMKM ya semuanya dan itu apa namanya, histori Indonesia anggota yang paling banyak itu di daerah mana? kalau histori ini saat ini per hari ini sekitar 253 ya anggota itu total se-Indonesia? total se-Indonesia, tapi memang majoritas kita masih sekitar 80% ada di Jabodetabek gitu 80% di Jabodetabek itu cara gabunginnya gimana? misalkan histori ini ada acara Jambore ya apa? acara Kopdar gitu iya, jadi kalau kita bicara di saat ini kan tidak terlepas yang namanya digital marketing ya artinya kita memang mempromosikan histori itu gak cuma lewat Facebook gak cuma Facebook aja ya tapi kita punya Instagram history underscore ID kemudian kita juga punya Facebook dan kita juga punya WA Group seperti itu ya memang awalnya mulainya pasti dari Facebook komen, 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 terus kemudian mereka tertarik ya kemudian kita arahkan ke PIC dalam hal ini Om Dimbas yang sekum kami selaku PIC pendaftaran selain itu kita sifatnya juga sudah desentralisasi sebagian artinya bahwa kita punya pengurus pusat kita punya koordinator wilayah ya sebutan koordinator korwil ini kita sudah punya Banten kita punya Jabar, kita punya Jatim nah di dalam korwil itu kayak contohnya di Jabar itu dia sudah ada chapter Bandung sudah ada chapter Bekasi dan tanggal 10 Juni nanti akan kita buat chapter Karawang Karawang ya ini untuk korwil Jawa Barat Jawa Barat kalau korwil Banten kita sudah punya yang sekitaran Serpong dan nanti akan dibuat serang serang itu akan dibuat gitu kalau yang Jawa Timur so far baru ada chapter Surabaya kurang lebih seperti itu padahal Jawa Timur komunitas otomotifnya lumayan banyak lumayan banyak banyak kesana otomotifnya cuman baru dibangun ya baru mau dibentuk ya iya ini kan klub ini komunitas ini kan sebenarnya secara resmi berdiri baru tanggal 2 Oktober dari 2000 berapa? 2022 oh baru ya baru kemudian kita bisa bilang peresmian resminya itu baru tanggal 17 Desember 2022 di Hyundai di SCBD yang kebetulan dihadiri perwakilan HMID nah itu sebenarnya titik Pak titik ini dari situ jadi kalau dibilang ini baru sumber jagung lah tapi dengan perkembangan nangkutnya kami kemarin mikirnya setahun paling 250 ternyata ini puji Tuhan belum ada setahun 200-an 253 gitu ya itu suatu suatu yang mencengahkan lah iya benar-benar benar-benar gitu di luar ekspektasi ya di luar ekspektasi ya dan juga Bali ini Bali nanti lagi mungkin akan ada chapter Bali dan di Makassar ada Sumatera ada gitu Sumatera ada nah untuk kegiatan yang sendiri nih selama terbentuknya histori ini udah beberapa kali bikin acara om nah kegiatan itu sebenarnya kita udah cukup banyak nih om baik yang kegiatan dibuat oleh nasional maupun kegiatan yang dibuat per chapter atau per korwil gitu ya oh per chapter per korwil ada juga ada misalnya saat ini saya kebetulan ada di chapter Bekasi ya korwilnya Jabar itu juga kita beberapa kali mengadakan kegiatan gitu ya dan kegiatan itu mulai dari pusat itu biasanya kegiatan ada beberapa macam yang pertama adalah kegiatan yang bersifat keakrapan 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 itu yang kita lakukan misalnya kemarin waktu itu kita turing bareng ke mini turing ke Purwakarta nih antara antara seluruh korwil Jabar plus Jabutabek pada ke situ itu keakrapan atau kemarin yang baru minggu lalu kita ke Pantai Carita Pantai Carita itu yang bersifat keakrapan dan fun tapi selain pihak kita juga melihat kita juga punya yang bersifat pengetahuan misalnya coaching klinik kita udah lakukan abang-abang semaret di Hyundai BSD City di situ kita coaching klinik yang pertama berkaitan tentang perawatan setel geser yang kedua kita berkaitan dengan kaca film karena kaca film hal yang penting juga yang ketiga ini diaduk di penisipal juga yang ketiga adalah berkaitan dengan ini sarung jok seperti itu ya ini yang ini kemudian juga itu ada dua ya jadi bersifat keakrapan dan yang bersifat pendidikan pendidikan edukasi ya minggu depan tanggal 10 kita juga akan mengadakan coaching klinik yang bersifat bisnis jadi kalau kita masuk histori itu nggak cuma ngomongin otomotif aja kita pengen ya kita bicara hal yang lain karena orang masa hidupnya melulu otomotif jadi memang kegiatannya seperti itu kemudian ada lagi yang bersifat touring jadi rencana nanti di 7-9 Oktober kami touring first anniversary itu kegiatan pertama kali juga touring dari semenjak awal dibentuk sebenarnya kalau touring udah beberapa kali ini yang big touringnya ya oh big touring ya eventnya itu adalah anniversary yang kita lakukan di daerah Ungaran Ungaran Jawa Tengah Jawa Tengah jadi nanti dari member dari arah sini dari arah barat kemudian dari arah timur akan bertemu di situ di situ di omara ya coaching klinik tadi kan dari beberapa yang om sebut tadi nggak ada yang dari Oli tuh sebenarnya kan kalau bisa kita kalau bisa nanti kita sekali-sekali ikut nimbrumi edukasi tentang Oli ya itu penting karena kan kita bicara kita bicara mobil itu kan sebenarnya kan semuanya berkaitan dengan cairan ya om benar radiator Oli seperti itulah ya nah Oli memang saya harapkan memang kita belum melakukan coaching klinik yang kita harapkan nanti akan benar bisa gabung ya iya bisa gabung tentang bagaimana sih memilih Oli yang bagus ya bukannya saling menjelekan yang lain tapi kan edukasi buat kita sehingga ketika kita memilih Oli Oli itu kan ya darahnya si mobil itu itu benar-benar harus diperhatikan banget ya benar-benar dengan umur historinya yang cukup muda tapi kalau saya lihat itu cukup solid ya udah banyak terbentuk di masing-masing daerah ya om ya udah banyak terbentuk dan acara per core wheel per chapter chapter-nya pun aktif ya rutinnya aktif ya kalau diturutin tiap minggu ada acara om oh tiap minggu ada acara iya tiap minggu ada acara benar iya cuma om tunjung setiap kali ada acara om ikut terus ya tergantung bukan sih tapi biasanya kalau pusat saya biasanya ikut ya kalau pusat ya kayak kemarin dua minggu yang lalu saya gak bisa ikut pada waktu kita kunjungan ke pabrik Hyundai-nya jadi kita melihat proses manufakturingnya si Hyundai Stargazer itu ada sekitar 20 kendaraan 20 member dengan keluarganya sekitar 35 orang lah datang 35 orang itu kapan om? itu 2 minggu yang lalu ya itu rutin gak sih om? gak? ngunjungin itu manufakturing Hyundai? ini kan baru pertama kali nih pertama kali pertama kali tapi kemarin masih animo yang masih ada jadi kemungkinan nanti kita akan buka lagi sih ada lagi di bulan Juni atau apa gitu bulan depan ya berarti ya jadi udah terjadol ya untuk kegiatannya iya kita kegiatannya seperti nah kalau misalkan untuk pengguna Hyundai Stargazernya sendiri di apa namanya di Jakarta ini tuh yang paling banyak 80% ya 80% ya om ya yang paling banyak ya cuman yang di masing-masing daerah itu yang kalau mau gabung itu caranya gimana om? kalau misalkan ada yang di daerah Sumatera gitu mau join ke history sendiri jadi kita punya kontak personnya ada cara joinnya cukup mudah jadi ada Google Form nanti tinggal isi aja gitu loh tanpa perlu ke pusat? enggak, tanpa perlu ke pusat gitu ya cukup isi di Google Form lakukan pembayaran kita udah validasi sudah jadi member aja gitu nanti akan mendapat starter kit berupa baju seperti ini kemudian ada 2 stiker di depan samping kanan maupun di belakang gitu terus kemudian dapatkan KTA digital oh KTA digital ini juga penyambung tiap ada isu atau permasalahan dengan si pihak prinsipalnya jadi kami itu histori itu ada di tengah gitu deh jadi ada kompen kami coba coba rangkum kita sampaikan ke pihak Hyundai-nya gitu gitu oh gitu kalau benefit balik lagi ke benefit KTA tadi biasanya kita bekerjasama dengan karena mereka butuh untuk proses validasi dengan KTA digital misalnya dengan dengan bengkel Hyundai di mana misalnya contohnya di mana gitu ya untuk mendapatkan diskon antara 5 sampai 10 persen kita harus tunjukin KTA digital itu aja ya ada yang mereka katanya digital itu mereka cetak dalam bentuk iman nih atau flash itu tapi itu bebas ya itu bebas itu berlaku untuk owner atau keluarga dari owner bisa bisa juga misalkan ada adik om dari om tunjung mau beli juga atau istri atau anak gitu kita sih ngeliatnya adalah ngikutnya si orang juga orang dan mobil itu karena tertulis nama dan platnya tapi kalau misalnya adik saya pakai mobil saya boleh aja tapi kalau dia pakai mobil yang lain ya gak bisa karena kami harus komit juga ke rekanan kami bahwa kita lakukan ini sesuai dengan prinsip-prinsip adik gitu menarik banget ya banyak benefit ketika bergabung dengan histori nah pertanyaan selanjutnya itu bagaimana pertama kali om tunjung itu tertarik dengan Hyundai Stairgazer oke jadi pertama kali sih saya ngeliatnya di brosur jujur jujur saya tidak di brosur dulu terus kemudian ada iklan nih saya belum melihat saya waktu itu belum melihat bentuk fisik tapi ketika ada dibuka indent saya ambil indent ini termasuk risiko ya karena pertama saya udah lama gak pegang merek Hyundai dulu udah lama banget ya terus saya juga gak tau kualitasnya coba ngeliat saya ngeliat speknya ini kok oke dari dari speknya dari sisi powernya torsinya dari sisi fitur keamanannya ini kan sesuatu yang cukup oke ini yaudah saya beranikan diri untuk indent sebelum wujudnya ada di dalam jadi saya ngeliatnya seperti itu terus saya ngeliatnya secara dari kertas kemudian unit ini udah saya terima tanggal 12 Agustus jadi 12 Agustus tahun kemarin ya 2022 Stargazer ini awal pertama kali di Indonesia tahun berapa sih om? ya itu itu kan sebenarnya launching resmi itu baru digias ya tapi saya dapatnya oh gitu pas barengan digias itu jadi saya udah punya waktu digias itu saya udah ada udah ada udah diterima ya udah diterima komplit dengan plat sementara jadi bisa langsung saya pakai kemana-mana gitu oh gitu jadi itu awal pertama kali melalui brosur ya ya brosur terus saya lihat ini sesuatu yang beda karena dulu kan kalau saya juga cari mobil kan sesuatu yang unik itu tidak saya gak ngomong sesuatu yang unik yang memberikan nilai beda gitu ya bener-bener unik-unik sih terus yang membedakan Hyundai Stargazer ini kan apa yang om bilang tadi unik dibandingkan mobil-mobil lain itu apa? keunikan itu dimana? keunikannya yang pertama kita lihat dari sisi exteriornya kan dia sangat futuristik tuh nah ya itu terlihat sekali terlihat sekali sangat futuristik terus yang kedua kita lihat di dalam dashboardnya itu serasa kita dia apa ya kalau kalau apa ya kalau lampu dimatiin tuh serasa kayak di cockpit pesawat gitu ya kayak apa namanya semua itunya hidup apa namanya lampu klasternya hidup warna biru itu kan kesannya sangat mewah kemudian juga fitur keselamatannya sangat luar biasa ya kita bicara ngomongin masalah LKA line keep assist LFA terus kemudian fitur yang blue link kayak gitu ya jadi yang sangat-sangat itu saya pikir itu yang killer pointnya jadi yang brand lain yang mungkin belum punya di situ karena saya ngalami sendiri di mobil saya saat bermasalah saya pencet tombol blue link langsung di respon langsung di respon langsung di respon langsung telepon itu bahkan langsung menunjukin posisi saya habis itu langsung tau jadi langsung begitu di klik telepon blue link itu kan dia kan pakai jaringan jsm posisinya dimana di di tengah ini ya di tengah dia langsung pencet jadi langsung hubungin ke pusat langsung hubungin pusat terus kita bisa bicara kayak telepon gitu aja wah canggih ya bahkan dia langsung nge-tag posisi kita langsung tau posisi dimana saat itu ya saat itu bahkan langsung dikirim mobil direct semuanya dilakukan gratis loh waduh itu fasilitas dari Hyundai nya iya itu yang mungkin brand lain mohon maaf belum pada ya itu dimanapun om rada misalkan lagi di kota mana gitu tetap tetap dilayani tetap dianis cuma ya memang tergantung sinyal GSM nya ya karena itu kan disitu kan sebenarnya ada sim card nya unik sekali ya unik sekali terus juga fiturnya LK LFA contohnya itu kan menjaga tetap di sisi tengah itu membuat kita jadi tertip jadi kalau misalnya mau belok kalau tidak send itu kita akan ditarik lagi ditarik lagi jadi memang jadi kita harus membiasakan bahwa ketika belok ya harus send harus send ya seperti itu selalu di diperingati sama termasuk fitur yang menghindari kecelakaan ketika kita mundur dari parkir kalau ada motor atau mobil dia akan ngerem mendadak cuman itu gak membahayakan kalau saya nih saya mikir kaget gitu kalau misalkan digituin kan saya belok ke kiri nanti dia tiba-tiba apa namanya di arahin ke tengah lagi gitu ya ya awal-awal kaget awal-awal kaget awal-awal kaget saya mau langsung gini langsung ditarik lagi gitu itu kita gak bisa ngelawan bisa bisa ngelawan juga tapi kan tetep paket juga gitu sih jadi fitur-fitur itu termasuk juga remnya juga bagus seperti itu sih canggih ya canggih bagaimana pengalaman om semenjak menjadi bagian dari komunitas Hyundai Stargezer Indonesia ini ini kan baru terbentuk juga ya sejauh ini bagaimana pengalaman om ya pengalaman saya karena termasuk ini saya termasuk awal juga ya yang membedakan komunitas ini adalah kebetulan diisi oleh keluarga majoritas adalah keluarga-keluarga yang keluarga muda lah keluarga-keluarga muda kemudian baru-baru keluarga ya ya wajib yang baru-baru keluarga atau yang bersifat baga kecil ya jadi kita masuknya memang segmennya menengah gitu ya di sini kebetulan rata-rata orangnya sangat open gitu lah memang tujuan komunitas itu untuk cari teman gak semata-mata cari jadi saya ngerasa memang happy di komunitas ini kita bisa saling berbagi saling membantu seperti itu sih benar-benar gitu sih ada sharing juga ya sharing gitu loh ada ini yang pengetahuan apa ya di sharing ini mengatakan seperti itu sih jadi kayak komunitas ini kalau kan ada beberapa komunitas yang maju cuma yang punya mobil atau suaminya aja ya keluarganya ditinggalkan nah ini yang membedakan kami bahwa ketika membuat kegiatan ya kita ngajak keluarga diajak juga iya cuman dari pihak apa namanya masing-masing istri dari si pengguna ada bikin klub sendiri ada ya ada mereka punya BKA grup sendiri jadi ketika kita melakukan kegiatan apa mereka udah heboh diri oh besok mau apa seperti itu jadi kegiatan suami dipantau dong dipantau aman kan malahan gitu lah kita gak macam-macam karena kita membawa keluarga seperti itu apalagi selama ini kan orang mendengarnya kalau komunitas itu negatif mulu ya iya ini apalagi istri kalau misalkan suami udah berangkat nih komunitas pasti ada-ada aja kerjaannya nih iya yang kita bisa tahu posisinya nanti kan istri bisa mantau posisi seperti mana kurang lebih seperti itu iya benar-benar apa nih kegiatan atau acara favorit yang pernah om atau teman-teman histori ikuti bersama komunitas acara paling favorit selama berdiri ini ya pasti yang yang favorit buat kita ada turing ya turing ya turing turing tapi bukan jangan dilih bahwa turing kita ugalukan gak karena turing kita menuju ke suatu tempat berjengkerama seperti itu itu yang favorit selain itu juga coaching clinic karena kita pengennya ketika orang datang ke suatu acara itu pulangnya dia harus membawa sesuatu benar bukan cuma ya datang ketemu bahahi selesai gak kita pengennya memang pulang dengan membawa sesuatu ya entah pengetahuan yang lain pengetahuan informasi atau informasi yang lain atau ilmu yang lain atau mungkin malah jadi berbisnis bareng seperti itulah benar jadi apa yang mereka gak tau jadi pas pulang ada yang dibawa kan iya benar-benar itu sih yang jadi favoritnya om ya iya itu terakhir kali gimana om acaranya Pantai Cerita itu bukan Pantai Cerita minggu lalu minggu lalu di Pantai Cerita itu berapa itu berapa komunitas yang hadir itu waktu itu cuma history aja 20 orang ya 20 20 ya ya dari keluarga history doang 20 member 20 member ada sekitar 30 sekian ada yang nginep ini kan sebenarnya cuma saat touring berlang berkitabnya ada yang nginep juga ya kan nah yang om tunjung sebut tadi kalau misalkan kita touring itu gak ugal-ugalan itu maksudnya gimana sih ya artinya kita touring itu kan tertip kita kalau touring kita gak usah pakai patmal yang pakai muka jalan enggak karena kan kita juga sama-sama pengguna jalan dengan yang lain dan kita touring itu semata-mata supaya bisa saling menjaga satu sama lain cuma gak ada yang duluan nih gak ada gak ada kita ada aturannya touring seperti apa penggunaan frekuensi radio seperti apa kemudian juga tata caranya seperti apa ini ada yang leader ada yang tengah ada yang sweeper seperti itu ya karena kalau pengen kalau kita kegiatan touring ya berangkat dengan selamat pulang dengan selamat tetap ada aturannya tetap ada aturannya nah bagaimana komunitas Hyundai Stragizer owner Indonesia ini saling mendukung dan berbagi pengetahuan salah satunya tadi dengan mengadakan kopdar acara-acara iya kemudian ada coaching clinic coaching clinic itu kan tidak cuma diisi oleh rekanan jadi kita rekanan kita akan diisi oleh orang utam misalnya ada orang yang pintar banget fotografi dia melakukan coaching clinic fotografi oh ada orang yang jago masalah misalnya masalah touring nih masalah rally nih karena kita pengennya nanti akan turun rally 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 wisata itu nanti ada yang bagi infonya seperti itu itu dari member historinya sendiri iya seperti itu jadi dari kita untuk kita seperti itu banyak keahlian juga ya member-member historinya iya ya komplit om puji Tuhan komplit jadi ada yang pengusaha ini pengusaha ini pengusaha ini seperti itu jadi bisa saling berbagi informasi ya iya seperti itu apakah ada cerita menarik atau pengalaman seru yang ingin om bagi ketika bersama komunitas ini oke pengalaman seru yang saya pengen bagi adalah ini gak saya aja khusus saya atau gimana khusus om sama dari pengalaman teman-teman yang lain kalau pengalaman saya pribadi sih ketika saya mengalami permasalahan di mobil gitu ya saya tulis di facebook saya tulis di grup itu responnya luar biasa ya responnya ada yang akhirnya nyambungan ke sini nyambungan ke pihak prinsipal sehingga saya mendapatkan support gitu ya dan kita berbagi pengalaman oh misalnya ada kejadian kok mobil saya bunyinya seperti ini nah itu kebetulan saya pernah mengalami saya kasih pasukan ke mereka itu pengalaman kalau pengalaman yang menarik ya yang menarik ya waktu kita kan pernah kopdar di IMS itu loh IMS itu kita diundang lebih ya untuk kopdar ini 2000 berapa? 2002 2003 2003 IMS oh yang di Kemayoran ya yang di Kemayoran itu kita datang mungkin sekitar 40 mobil di situ datang ke semua nyorbu datang ke situ melakukan servis gratis terus kemudian kita mengunjungi rekanan-rekanan kita bahkan kita mendaftar IMI di situ ya oh mendaftar IMI di sana? ya kita udah kita udah terdaftar di IMI dan kita dalam proses untuk legalitas 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 yang di Kemen Humkam ya gitu jadi udah diurus semua ya mbak ya perlahan-perlahan ya semuanya ya kita pengen profesional lah profesional meskipun pekerjaannya sosial dalam artian kami pengurus di sosial tapi kita juga pengen profesional benar-benar cuman itu ada itu gak ada fungsinya ke depannya nanti gak? ya pasti ada fungsi ke depannya misalnya kita melakukan kegiatan kita membutuhkan sponsorship kan kita udah punya berbadan hukum tidak ada penyimpang karena kalau udah ada hukum pastinya penyimpangan lebih sedikit lah dibanding kita ini benar-benar menariknya ya kalau turing itu turing terus kemudian kita rame-rame ke akraban makan barang itu udah rame deh seperti itu saling bagi advice saling bagi pengalaman itu sangat menarik cuman yang dari masing-masing membernya sendiri apa namah antusias juga ya kalau misalkan kalau saya ngeliatnya gini saya ngeliatnya tiap tiap ada acara acara yang bilang dadak pun kita tidak pernah kurang dari 20 mobil 20 mobil ya gak pernah kurang ya tidak pernah kurang rata-rata mungkin sekarang 30 sampai 40 lah banyak juga tuh banyak-banyak termasuk banyak lah untuk undisi iya-iya banyak juga itu 40 mobil kan iya itu pun gak pakai 4 wall ya om ya enggak pakai 4 wall tapi gak mau pakai 4 wall iya cuman itu yang yang aturnya pasti udah berpengalaman juga di komunitas ya itu selalu ketua gak sih enggak ya enggak kebetulan kita juga ada yang memang belum pernah berkomunitas ada yang udah berkomunitas di ini dan kalau mindset-nya sama tiap orang bawa memang kita turingnya bareng-bareng berusaha menjaga nama bagi story ada stikernya ya itu rapi gitu rapi ya pernah ada kejadian-kejadian yang itu gak kecelakaan gak pernah ya om ya jangan sampai ya om ya jangan sampai kita selalu safety ya men nah untuk merawat mobil Hyundai Stargazer ini agar tetap dalam kondisi terbaik susah gak sih om? perawatannya sebenarnya kalau balik lagi perawatannya sebenarnya kalau kita ngikutin anjuran dari pihak prinsipal pasti aman kok pasti aman ya anjurannya dari mana ya dari buku gitu manual book manual book canggihnya ini kan sekarang bukan canggihnya adalah semuanya dalam bentuk soft coffee sekarang om jadi tiap ada masalah saya tinggal buka soft coffee-nya itu kemudian kita baca cari bagiannya seperti apa yang perawatannya paling penting kenapa sih? kita harus perhatikan adalah masalah segala amatnya yang bersebut cairan ya cairan benar rem minyak rem terus kemudian kita ngomongin radiator yang ketiga kita ngomongin oli entah oli transmisi entah oli mesin gitu ya harus kita perhatikan itu si intinya seperti itu aja minimal itu aja ya om ya itu harus kita perhatiin ya benar-benar nah untuk yang oli masalah oli nih yang si Stargazer ini sendiri pakai kekentalannya viskositasnya yang 0W20 ya om ya iya disarankan itu 0W20 minimum AP SN plus kalau suku-suku bisa SP gitu loh nah itu yang kita yang kita lihatnya seperti itu kan minimal AP SN ya SN plus SN plus ya SN plus tadi PTT sendiri kan sudah pakai AP SP ya SP ya SP ya cuman sudah pernah dicoba ya om ya sekarang kan Stargazer kan pakai PTT ya om sendiri juga gunain ya kebetulan saya pakai ada beberapa teman pakai PTT kita baru pakai PTT ya dan so far pengalaman saya sendiri ya kemarin setelah 4000 km saya cek masih bagus lah gitu artinya memang oli PTT layak lah kita pakai gitu cuman dari beberapa member Stargazer sendiri kemarin dapat cerita mereka kebanyakan juga menggunakan oli PTT juga ya iya kan iya kan saya dapat infonya malah dari pengurus pusat yang ada di daerah Om Vincent dia yang menyarankan pakai PTT oh dia yang menyarankan pakai PTT nah setelah dipakai ini ternyata memberikan pengalaman yang baik nih om Jawa Timur kan tuh banyak yang pakai pak Jawa Timur ya iya iya kemarin kita ke Jawa Timur tuh emang banyak banget om peminatnya om iya cuman masalah aja disana sih kita tuh mencari bengkel yang benar-benar mau megang satu daerah itu belum ada jadi masih menyebar ke bengkel-bengkel bengkel-bengkel biasa aja gitu oh gitu terlalu padahal speknya bagus dan ini kan rata-rata mobil baru sekarang udah pakai 0W20 0W20 APSN Plus atau SP SP ya apalagi kita udah pakai APS SP kan baru kan dan menurut om dari harga yang segini gimana menurut saya valuable ya jadi harganya masih bisa dibilang moderate ya bagus lah kemudian kualitasnya juga cukup teruji ya teruji ya saya buka di website-nya ya saya bicara ketika bicara Oli kan saya harus tahu speknya saya buka website-nya disitu jelas kok speknya itu kita bisa download speknya Oli ini kan bisa kita artinya melalui tes lab gitu jadi kita percaya udah ada hasil uji tes lab-nya bahkan om kalau misalkan mau minta data detail bisa ubah pihak kita juga nanti pas coaching linik om benar nah itu itu yang kita pengen sih sebenarnya kita tuh pengen apa namanya sekarang tuh gabung dengan acara kegiatan dari si komunitas ini kayak coaching linik kita bisa bukannya kita ngejual disana ya cuman kita ngedukasi nih ngedukasi pasti kita tuh dapat informasi dari beberapa teman komunitas mereka pun masih awam juga tentang Oli nih masih ada yang belum tahu nih cara memilih Oli yang tepat viskositasnya berapa kenapa sih saya pakai 0W20 buat mobil ini kan ada di 5W30 kan ada yang 10W40 kenapa saya harus pakai 0W20 nah kita tuh mau berikan informasi seperti yang edukasi para pengguna kita welcome kayak kemarin kita co-opdar coaching linik yang di Hyundai BCC kita mengundang prinsipal dari Gatsa Film kita mengundang prinsipal dari Sarung Jok ya karena memberikan edukasi kita contoh Oli 0W20 itu kan ada yang eco ada yang enggak karena kan salah loh saya beli disini murah tapi eco gitu ah eco ya yang buat LCGC ya iya ini yang satu mungkin ini ya boleh om kita ini kita open mungkin nanti kita kalau misalkan om memang ada kegiatan coaching klinik bisa undang kita iya mungkin sekitar Juni ya kita lakukan itu kira-kira di daerah mana om nanti kemungkinan di Jakarta Jakarta ya jadi kita nanti akan ke salah satu dealer Hyundai kita ngomongin perawatan Hyundai secara umum kita akan ngomongin juga dari brand atau rekanan oh iya oh iya om Muladi kemarin sempat bilang katanya di tanggal 29 Juli ada juga iya mungkin Juli ada juga ya Juli ya Juli ya Juli apa Juni Juli 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 ya berarti 2 bulan lagi ya iya nanti kita apa ada tantangan khusus yang dihadapi oleh pengguna Hyundai Sregizer ini dan bagaimana cara mengatasinya tantangan khusus ya ini mau ini kan ceritanya Hyundai udah datang kedua kali ya dulu kan sempat ada banyak produk terus sekarang rebound istilahnya dengan mulai dari kereta dan sekarang iya kereta ya terus sekarang stargazer ya nah pada saat stargazer itu kan penjualan naik nih udah cukup naik nih problemnya adalah ada problem ada hal yang positif dimana dealer unit itu banyak dimana jadi di hampir semua daerah ada hampir semua daerah ada nah masalahnya adalah standarisasi dari setiap dealer ini masih harus dikebut jadi dikebut maksudnya disamain disamakan 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 dengan standarnya si Hyundai ini udah kita sampaikan ke pihak prinsipen juga karena contoh misalnya si customer ini si client ini tanya tentang hal ini di dealer sini ternyata jawabannya beda dengan di dealer yang lain jadi masih belum seragam itu tantangannya itu pasti membingungkan si teman baru sendiri ya iya terus membingungkan terus yang kedua yang tantangan yang diharapkan adalah teknologinya baru nih jadi hal-hal yang teknologi baru ya istilahnya sambil sambil berjalan pasti mereka pasti akan banyak komplain atau bertanya-tanya itu hal-hal yang positif harus kita tanggapi benar-benar kenapa mereka bertanya ya jujur aja om di Indonesia ini orang jarang yang ketika terima barang dibuka dibaca buku manualnya enggak jarang jarang banget ya jarang kan orang kan begitu terima barang entah barang elektronik entah mobil coba dulu baru saja ada masalah buka buku ini satu karena di Hyundai itu banyak fitur-fitur yang harus diketahui yang harus diketahui misalnya ini kok kenapa sering mendadak nih pada saat mundur ada komplain ada masalah padahal sebenarnya enggak itu memang satu fitur keselamatan yang usul gimana kalau fiturnya ini dimatikan aja itu contoh salah satu fitur fitur yang dua adalah di Hyundai ini head unitnya itu enggak bisa dipakai untuk nyetel video oh iya enggak bisa memang itu standarnya kan kita enggak boleh nyetel hal yang berjalan video itu dianggap suatu kelamaan padahal sebenarnya adalah hal yang terlibat keamanan seperti itu ya memang ada cara ngakilingnya nah kalau saya lihat di mobil lain pun kayak fitur keselamatan ketika kita ngidupin apa musik atau radio itu enggak bisa lagi mobilnya lagi dalam keadaan berjalan ya om iya enggak bisa enggak bisa harus parkir dulu ya harus parkir dulu enggak bisa seperti itu ya kendalanya jadi tentang dealer yang masih belum sama rata sama rata apalagi di daerah-daerah itu ya cuman itu udah pernah di apa namanya udah pernah dibilang ke pihak Hyundai sudah kita udah melakukan pertemuan dengan pihak prinsip oh sudah sudah kita dua kali melakukan pertemuan kita ngasih masukan bukan kita mau ngasih masukan terus juga kita juga mengasih masukan tentang oh ini yang harusnya sesuatu yang harus diperbaiki karena fungsi komunitas karena fungsi komunitas gak cuma udah-udah tapi kita juga memberikan masukan ke prinsipal dan juga membantu para anggota cuman sebenarnya itu mengganggu gak sih om apa ya betul-betul harusnya gak ganggu tapi kan masalah kebiasaan om sesuatu yang belum dicoba sebenarnya masalah kebiasaan sebenarnya kita biasanya nyala-nyala tanpa tanpa sen gitu ya itu kan sebenarnya salah tapi kan kebiasaan di kita jadi memang merubah kebiasaan ini memang sesuatu yang harus dimulai dari disini sampai tadi om bilang minta request dimatikan fiturnya emang bisa emang gak bisa kan sebenarnya gak bisa kan jadi ada fitur yang bisa kita matikan tapi begitu mesin mati hidupin lagi nyala-lagi karena itu default itu kan ditemui di mobil-mobil yang keluaran-keluaran terbaru sekarang rata-rata seperti itu ya fitur keselamatannya udah upgrade ya upgrade oke nah apa yang om tunjung dan teman-teman harapkan dari komunitas Hyundai Stargazer Indonesia ini di masa depan ya pastinya kami mengharapkan bahwa komunitas ini semakin bertumbuh pesat nih dan memberikan apa ya added value buat masyarakat sekitarnya oh berguna juga bagi masyarakat sekitar ya jadi tidak cuma berguna buat kami internali atau buat keluarga tapi juga bisa berguna buat masyarakat sekitar atau komunitas-komunitas yang lainnya oh juga berlaku ke komunitas-komunitas yang lain iya cuman di historinya sendiri ada kegiatan bakti sosial gitu gak sih om ada ada ya om ya kegiatan bakti sosial ada itu itu berapa kali dalam sebulan atau per tiga bulan kita 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 nanti yang besarnya yang besarnya adalah di pasan anniversary di tanggal di tanggal 7-9 Oktober 2022 oh iya 7-9 Oktober di tempatnya di Ungaran Coba Tengah BTT diundang gak om? ya diundang dong diundang nah kan sponsor utama masa gak diundang kalau kita diundang kita dateng nih ya iya tempatnya bagus om tempatnya bagus om kenapa milih Ungaran om? karena kita melihat bahwa pertama anggota kita kan dari Jawa Timur Jawa Barat di sini ya rasanya semangat titik yang paling tengah gitu ya titik yang paling tengah terus yang kedua ya kita pengen kan ke situ nanti gak cuma datang terus ke Akraban tapi kita pengen mengunjungi objek-objek wisata bersejarah seperti itu ya oh lebih ke sana ya iya lebih ke sana mengunjungi objek-objek bersejarah di sana iya seperti itu bagaimana om melihat peran komunitas dalam memajukan dan mengembangkan dunia otomotif ada perannya gak? oh sangat berperan om jadi saya ikut klub yang lama Om Pony Store ini peran kita menurut saya sangat luar biasa dan harusnya dari prinsipel memahami kami itu adalah gadar terdepan kami itu pengguna artinya kami mengetahui kira-kira plus minus dari suatu produk atau suatu mobil seperti apa dan saran kami seperti apa kami pengguna loh prinsipel bisa buat mobil tapi kalau dari user menolak ya gak ada kuning kami memberikan masukan gitu ya dan so far mungkin ada beberapa masukan yang akan dilakukan perubahan di facelift nanti gitu ya facelift ya ya seperti itu ya oh mungkin itu ya ada masukan untuk perubahan di masa yang akan datang jadi misalnya ini yang harus diimprove seperti ini kita udah kasih kemasukannya beberapa saat dimasukannya cuman dalam waktu dekat Staregazer bakal ngeluarin itu lagi yang ada isu-isu ada info ya ada info ya ada ya di tahun ini atau tahun depan ya kurang tau infonya di Gias ya katanya di Gias ya Gias tahun ini di bulan Agustus ya saya kurang tau tapi ya prinsipel tapi palingnya kita udah dapet gambaran kasarnya kurang lebih seperti apa cuman dari Staregazer ini ada berapa itu om tipe om dari Staregazer itu kan dimulai dari paling bawah itu kan ada aktif trend style sama prime ya yang paling tinggi kan prime gitu seperti itu cuman di historien ini semua tipe bisa ikut ya semua tipe bisa ikut bisa ikut ya selagi itu Staregazer ya Staregazer oke gak ada apa namanya gak ada mili-mili oh ini gini tipenya ini bikin sendiri karena kan ada ada beberapa komunitas juga sih yang bikin misalnya yang tipe A ya mereka bikin yang tipe A aja nih komunitasnya yang tipe lain gak ada kita semua punya yang bersifat Staregazer bahkan nanti kalau muncul misalnya Staregazer cross atau Staregazer yang bersifat yang cross atau X atau whatever seperti itu nanti masuk ke sini juga oke kalau gak salah kan udah ada perubahan ya tapi minor di Staregazer yang tipe paling rendah itu aktif ini kan kemarin udah ada perubahan ya peleknya dari 14 sekarang disamakan 15 seperti itu ya udah ada perubahan udah ada perubahan ya Mbak tapi kutus yang aktif aja ya aktif aja ya oke menarik banget nih ngomong-ngomong dengan temen dari histori Indonesia ini Hindu Hyundai Staregazer owner Indonesia ya Mbak satu pertanyaan lagi satu pertanyaan terakhir ya apa yang terpikir oleh Om Tunjung ketika mendengar Oli PTT Lubricants satu kata atau satu kalimat deh ya saya ngeliat itu valuable ya valuable ya oke terima kasih Om Tunjung ya untuk waktu ngomong-ngomongnya hari ini kalau bisa nanti kita boleh diundang di acara apa nah coaching klinik dari historinya pasti ya acara apa yang paling besar nanti anniversary ya anniversary juga akan diundang kan jadi sponsor oh saya badat nanti bisa kita bicara untuk jadi sponsor ya terima kasih Om Tunjung atas waktu oke sampai jumpa di PTT Podcast Station selanjutnya